Sop Buntut Makanan yang terbuat dari potongan ekor sapi ini melalui proses yang sangat panjang sehingga rasanya menjadi sangat nikmat dan digemari. Pertama-tama potongan ekor sapi ini diberi bumbu dengan rempah-rempah dan kemudian dibakar baru dimasukkan ke dalam kuah kaldu sapi. Gudek Makanan olahan dari nangka muda yang dimasak dengan gula palem dan santan ini sering ditemukan di Yogyakarta. Rasanya yang manis pedas ini selalu ramai diburu oleh para wisatawan lokal dan mancanegara. Kuliner yang selalu menjadi favorit ini ternyata juga berada di Melbourne, Australia tepatnya di kawasan Clayton Road. Gado-gado Kalau di luar negeri kita bisa menemukan salad, beda halnya dengan gado-gado khas Indonesia yang terbuat dari rempah dan bumbu asli Indonesia. Pada tahun 2010 yang silam, gado-gado ini menjadi juara pertama dalam perlombaan memasak ingkat internasional pada kategori tampilan sajian kuliner estetika di Napoli, Italia. Indomie goreng Banyaknya jenis mie di dunia ini dari berbagai negara. Tapi siapa yang sangka, merek mie di Indonesia yang bernama Indomie ini sudah terkenal ke berbagai macam negara di dunia. Selain menjadi makanan yang paling favorit di Indonesia, dan sering diolah dengan berbagai macam rasa. Tempe Kalau tadi sudah ada Indomie, kini giliran tempe yang menjadi bahasan. Makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelak ini ternyata sudah sering mejeng dalam festival kuliner di dunia. Makanan khas Indonesia ini paling sering menjadi bahan masakan yang diolah kembali dengan berbagai macam rasa dan masakan. Sate Siapa yang bisa menolak kelezatan dari sate? Biasanya makanan ini disajikan dalam dua varian, sate padang dan sate madura. Banyak dari wisatawan manca negara yang berkunjung ke Indonesia untuk selalu mencari sate karena kelezatannya yang tidak tertandingi. Nasi goreng Nasi goreng Nasi padang Nasi padang Nasi padang Nasi padang Nasi padang Nasi padang